Intro 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 Oh come on Iya Gue sama sekali gak bisa nge-grab burung burung ini Burung yang Bentuknya dan juga ukurannya Lebih besar daripada burung yang sebelumnya Intro Nice Oh ini lagi Kobra ini Entah kenapa disini Gue ngeliat cewek ini ya Cewek yang bentuknya kayak ular itu ya Yang rambutnya ada kepala ularnya itu Oh shit bentar 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 Iya mati Iya seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa Ketika kalian tubuhnya Sudah dirubah menjadi batu Itu satu kali serangan itu bisa membunuh kalian Jadi ya harus hati-hati Aduh ngulangnya dari bawah sini lagi Aduh ngulangnya dari bawah sini lagi Oh shit Ya jadi gue harus hati-hati dengan serangan tadi Serangannya si ular tadi ya Itu satu kali serangan ketika kita sudah berubah jadi batu itu One hit one kill Langsung mati Ya jadi Apa yang mau gue bilang tadi Adalah Itu loh Apa namanya si monster tadi yang memiliki kepala ular Itu mengingatkan gue ke Garaga gitu loh Ularnya si Panji Petualang ya Entah kenapa gitu loh Gue sekarang Kalau ngeliat ada Yang bentuk-bentuk ular kayak gitu tuh Mal ingatnya tuh ke Ularnya si Panji Petualang anjir Karena mungkin gue terlalu sering Nonton kontennya si Panji kali ya Jadi gue agak sedikit Lumayan gemes gitu loh Kalau ngeliat si monster ini Monster cewek ini Nice Ya oke Good Masih udah lagi kah? C'mon Kayaknya sudah habis ya Oke Kita akan ambil ini dulu Free Red Orbs Lumayan Disini juga ada Oh Apa nih Gorgon Eye Oh bukan ya Gue kira Isinya Gorgon Eye Ataupun Ponyx Feather Poseidon God of the seas Ya Jadi disini kita diharuskan Untuk menuju ke bawah sana ya Eh bukan 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 ke bawah sini Bentar gue bisa tarik Oke Jadi Sebenernya patung-patung ini Bisa kita hancurin Tapi kita membutuhkan sesuatu ya Untuk menghancurkan Patung-patung ini Karena patungnya hanya bisa dihancurkan Menggunakan Yang namanya Tangan Hades ya Kalau gak salah Jadi kita membutuhkan tangan tersebut Ya Zeus King of the God Oke Gue lupa disini Gue membutuhkan tangan siapa Tangan Zeus Atau tangan Hades Kita akan coba lihat nanti ya God of the underworld Oke Ya kita akan coba Dorong ini dulu Ya kalau gak salah tangan Zeus ya Disini kita membutuhkan tangan Zeus Untuk menghancurkan Dua patung yang ada di depan kita ini Pertama ada satu kotak atau satu chest Dan Objektifnya adalah menuju ke sini Oke Tapi kita akan ambil dulu tangannya Oh my God Lagi-lagi bertemu sama banteng Yang paling benci nih sama banteng ini Wits Gak kena Ayo dong Mau nyeruduk kan nih Oke udah ancang-ancang disini Ayo dia malah poco-poco kayak gitu Ayo dong Dia malah kiri-kanan kiri-kanan Ayo serang gue dong Iya Dia malah poco-poco loh Ngapain sih dia gak nyerang-nyerang? Nah gitu dong Ayo serius Nah gitu Oke yang disini gue Yang gue gak suka adalah kamera angelnya Karena disini monsternya Bentuknya besar ya Jadi nutupin kamera Ya tuh kan Sam scan gak keliatan apa-apa barusan Ketutupan badannya yang sangat besar Oke bentar kita akan kalahkan dulu nih Para monster-monster yang menggunakan panah Nah Nice Nice Woooosh That was so brutal Rootless kill Dapet tambahan orbs lho Gue baru tau Ayo 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 Nice Gak kena Ya jadi kalau dia sudah mundur-mundur kayak gitu Itu pasti bakalan nyeruduk ya Wits Wits Aduh Aduh Gak keliatan barusan Wits Aduh Aduh Nice Mampus Kepalanya hancur ya Itu ya Oke sebelum kita lanjut Disini kita akan Ambil dulu nih ada beberapa point Atau magic ya lebih tepatnya Ada magic Terus ada chest lagi gak nih Ya sebenernya disini ada chest ya Bisa kita ambil Tapi kita harus membuka pintunya dengan cara Naik ke atas Oke disini gue Belum bisa kesini Ke belakang sini Sekarang kita akan coba Muter dulu ya Muter naik ke atas Oh come on Gue paling benci nih sama monsternya ini Sumpah gue Daripada ngelawan monster yang Ini gue lebih mending ngelawan si banteng tadi Lawan si banteng jauh lebih gampang dan Jauh lebih simpel daripada ngelawan si monster ini ya Oke kita akan save dulu game nya Disini gue sam sekali belum bisa naik ke atas Jalan nya ketutup Jadi kita harus mencari jalan Lewat sini Bentar Ada satu chest tadi ya Disini ya Oke lumayan Disini sebisa mungkin kalian dapatkan Banyak red orbs ya Bentar red orbs gue udah 12 ribu Gue akan coba cek untuk Power up nya Like of done disini gue tidak akan upgrade Karena disini gue lebih sering menggunakan serangan jarak dekat daripada serangan jarak jauh Jadi untuk like of done ini gue akan biarkan Untuk level 1 aja Karena tidak terlalu penting ya Disini mungkin gue akan upgrade Blade of Chaos aja Kita akan naikkan menjadi Level 4 ya Karena cuma 8 ribu Sedangkan point gue udah 12 ribu ya Oke kita mendapatkan Beberapa move baru atau gerakan baru L1 Bullet sama L1 Bullet di udara Terus ada Hermes Rush Sama Hermes Rise Oke Ya kita masih bisa melakukan upgrade 1 kali lagi Next upgrade unlock Tartarus Rage Ya tapi kita membutuhkan 11 ribu point Oke harganya lumayan mahal sih Kita akan simpan dulu untuk Red Alps kita Sekarang kita akan menuju ke Bagian kanan ya Karena di bagian kanan ada Sebuah pilar Sebuah tuas Yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu Ini Oke, terakhir. Sudah terbuka Sekarang kita bisa menuju ke bagian bawah Dan wuuuuh One X Feather kita sudah terisi semuanya jadi sekarang kapasitas magic kita akan meningkat ya oke tinggal gorgon eye kita akan coba cari gorgon eye nya nanti oh my god gue paling benci ini sama monster monster ini kenapa sih gue harus ngelawan monster ini ya ya dan entah kenapa musuh di game god of war tuh pasti gak jauh beda ya ini dari bentuknya tuh bener-bener lumayan mirip dengan yang ada di god of war 1 the jailer of tartarus the god enthrast the jailer with the key to the temple of zeus where the weapon that enchant the titan was keep safe jadi disini ada kunci ya untuk menuju ke temple of zeus atau candi dari zeus dan nantinya di the temple of zeus itu kita bisa menemukan tangan zeus ya jadi kita akan ambil tangannya nanti untuk bisa menghancurkan patung-patung yang sudah kita lihat tadi yaitu ada patung hades sama satu lagi patung apa gue lupa ya dan ini dia gorgon eye tinggal satu lagi oke bentar gue akan tendang dulu ini ya karena kita membutuhkan mayatnya untuk bisa membuka pintu ya oke kita akan ambil mayatnya nanti sekarang kita akan buka ini dulu you have acquired the cryptkeeper key oke nice sekarang kita bisa turun ke bawah lewat sini ya tembusnya kesini ya oke dan kita akan ambil mayat ini kita akan pasang disini bukan untuk membuka pintu sorry tapi untuk membuka ini ya kita akan pasang kunci ya tadi jadi ini merupakan jalan untuk menuju ke the temple of zeus nah itu dia oke let's go kita akan coba mencari dimanakah tangan zeus ya ya itu dia udah kelihatan ya ada patung zeus disana dan ini dia sepertinya gorgon eye please nice ya itu dia kita berhasil mendapatkan semua gorgon eye yang kelima dan kapasitas health kita akan meningkat ya oke sudah lumayan panjang kita akan save dulu gamenya iya oke waduh ada monster dulu lagi ah gue benci nih monster yang pakai armor oke bentar guys disini gue akan fokus dulu untuk mengalahkan mereka berdua aduh nice iya oke oke satu mau mati mampus pala lu copot mampus oke nice kita berhasil masih ada lagi kah oke udah gak ada sebelum itu bentar gue akan coba baca ini the gauntlet of zeus ya jadi disini ada sarung tangan itu ya sarung tangan milik zeus yang merupakan senjata milik zeus jadi kita akan ambil ya the gauntlet of zeus oke ini udah kayak gauntletnya si ini ya si thanos ya kita akan ambil nice oke itu dia you have acquired the gauntlet of zeus nice sekarang kita memiliki senjata baru press down to switch weapon oke sekarang kita bisa mengganti senjata the gauntlet attack press kotak segitiga sama hold oke ya disini kita akan coba dulu senjatanya atau the gauntlet of zeus ya ini senjata yang memiliki kayak semacam heavy attack gitu ya oke tapi kayak gue kurang kurang suka sih disini sih kurang suka menggunakan gauntlet zeusnya ini gue lebih suka menggunakan blade of chaos ya ya disini ada beberapa momen dimana kalian diharuskan untuk menggunakan the gauntlet of zeus jadi kita akan gunakan senjata itu nanti aja tapi disini kita akan fokusnya menggunakan blade of chaos daripada menggunakan senjata tadi ya karena kurang worth it sih menurut gue pribadi kurang apa ya kurang kurang asik aja gitu loh pakai senjatanya zeus oke sudah selesai ya sekarang kita sudah memiliki the gauntlet of zeus ya bisa kalian lihat ini dia jadi tangan ini bisa kita gunakan untuk menghancurkan beberapa batu suci ya yaitu patung-patung yang terbuat dari batu yang cukup ber apa cukup keras ya kita akan gunakan tangan ini ya jadi ini dia semacam batu yang hanya bisa kalian hancurkan menggunakan the gauntlet of zeus kita akan coba ya nice waduh gue inget nih kita akan dikejar oleh besi ya oke kita harus lari cepet nice ya bisa kalian lihat patungnya bisa kita hancurkan sekarang jadi sekarang kita bisa mengambil chest yang ada disini kita akan ambil dulu lumayan ya dapet apa nih oh cuma dapet tambahan red orbs dan objektif kita adalah menuju kesini menuju ke tempatnya si hades ya patung hades oke oke walaupun disini gue sudah menggunakan tangan zeus tapi gue sama sekali belum bisa nge-grab para burung-burung ini jadi sepertinya emang burung-burung ini merupakan tipe musuh ya tipe enemy yang sama sekali tidak bisa kalian grab oke disini gue disuruh menuju kemana nih ya ke bawah sini bentar guys bentar gue pengen coba ngecek dulu ya itu ada patung ya ada patung raksasa dan sepertinya patung ini hidup karena di rantai jadi kemungkinan patungnya bisa hidup oke bentar gue disuruh kesini gue akan coba cek di bagian sini sepertinya gue bisa mengambil sesuatu ya let's see oh ada tempat save oke gue akan save dulu gamenya sebelum kita melanjutkan ke area yang selanjutnya oh oke ini merupakan jalan menuju ke sana jadi ini kayak cuman muter doang ya ya ini seperti cuman muter doang jadi kita akan turun lagi menuju ke area yang tadi ayo dong turun dong oh my god dia malah naik dong anjir kratos gak mau nah eh elah gitu aja susah banget ya jadi disini kita diharuskan untuk sepertinya apa nih suruh ngencengin rantai atau disuruh ngapain bentar kita akan coba cek naik ke atas sini gue lupa disini gue udah mulai agak lupa disuruh ngapain nice oke masih ada satu lagi wait mampus masih belum mati gila nih monster mampus 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!